Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan malak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian Apakah menyesal ambil kuliah master di Malaysia? Kesan-kesan selama di Malaysia daripada Ari Zika Channel Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Ari Zika Selatanpedia.com Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dengan saya, Zia Alumni mahasiswa master di Malaysia Oke Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Mungkin beberapa orang yang ada yang berminat untuk kuliah di Malaysia Oke, pertanyaan dari belakang silahkan Oke, sekarang di tahun 2021 saya sudah tamat Saya tamat di tahun 2019 Saya mulai dunia di tahun 2017 Dan saya lulus di tahun, di pertengahan tahun 2019 Dan juga convocation, convocation atau yang disebut dengan wisuda di Indonesia Itu di akhir tahun 2019 Mas, awal lulus ngurus ini itunya Sama ngurus masalah kampusnya nih, siapa-siapa? Oke Kan posisinya kemarin itu belum nikah kan? Pertama kali masuk kuliah Pertama kali masuk kuliah Pertama kali masuk ke Malaysia Itu ngurus sendiri Ngurus sendiri Itu mulai dari ngurusin buat ATM Terus kemudian ngurus VDR-nya Ngurus visanya Ngurus mencari tempat tinggal Kemudian, apalagi ya kira-kira ya Pokoknya seputaran yang berhubungan yang akan kita lakukan di Malaysia itu Semua ngurus sendiri Tapi, di Malaysia itu Nah aja, kita ada yang dinamakannya PPI Dimana Persatuan Pelajar Indonesia Nah itu di setiap kampus di Malaysia Atau di luar negeri manapun Itu ada yang namanya PPI Itu dimana mereka akan membantu semua mahasiswa yang baru masuk Mahasiswa yang akan sharing tentang apapun Seputaran ketika mereka berkuliah di sana Oke Untuk beberapa sih mungkin Kebanyakan, mayoritasnya Semua kampus di Malaysia itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris ya Oke Tapi, di UKM University Kebangsaan Malaysia Sesuai dengan namanya kebangsaan Mereka masih memperkarsakan Istilahnya memperkarsakan gitu Memperkarsakan bahasa Melayu Hmm Jadi, kita mahasiswa luar negeri Khususnya yang luar dari Malaysia Wajib mengambil mata kuliah yang namanya bahasa Melayu itu 2 semester Bahasa Melayu 1 dan bahasa Melayu 2 Untuk bahasa ketika belajarnya Itu kembali lagi kepada fakultinya Kepada jurusannya Masing-masing Contoh, kayak di TESEL TESEL itu English English ya, tentu otomatis kita menggunakan bahasa Inggris Mungkin di ekonomi Ekonomi bisa aja mix Bisa menggunakan bahasa Melayu Bahasa Melayu Bisa menggunakan bahasa Inggris Tergantung Depends dari Mereka Apakah ada mahasiswa Yang Mahasiswa asing Selain Indonesia Eh, selain Malaysia Contohnya, kayak Mungkin ada Anak pelajar dari Pakistan Atau ada pelajar di Singapura Terus, seperti itu Jadi, mengikuti Tergantung dari Apakah ada mahasiswa asing lainnya Di dalam kelasnya Atau di ini ya Kecuali bahasa Inggris ya Bahasa Inggris Jurusan bahasa Inggris Wajib menggunakan bahasa Inggris Dengar-dengar Kalau di sana tuh Ada juga Tama Tapi tanpa buat skripsi Gimana? Oh, oke Skripsi Tesis ya Gitu ya Memang Ada yang tidak menggunakan skripsi Itu namanya Di Malaysia Mereka Gak tau ya Kalau di kampus lain Di kampus aku itu Ada yang namanya Mood A Mood B Dan Mood C Mood A Mood B Dan C Itu adalah pilihan Bagaimana cara kita Menjalankan perkulian kita Contoh Yang seingat aku ya Mood A Itu hanya menggunakan Apa istilahnya? Hanya penelitian Ini cukup penelitian saja Mood B Oh, beda-beda berarti ya Mix mood Mix mood Maksudnya Ada yang di kelas Ada yang tesis Gitu Tapi mayoritasnya di tesis Gitu ya Kalau untuk mood C Itu full kelas 40 SKS itu kelas Tapi Di 40 SKS itu Kita juga wajib Mengerjakan Menghasilkan Sebenarnya Menghasilkan yang namanya Project paper Project paper itu Kertas Kertas kerja ya Kertas kerja yang Sama dengan tesis Tapi lebih Scoopnya lebih Rendah ya Lebih kecil Kayak gitu Jadi Kalau Untuk yang Jurusan lain Tergantung Mungkin ada yang memang Pure Tidak ada menghasilkan Apa-apa Kayak Kawan aku sendiri Itu di jurusan Ekonomi Di jurusan Bisnis Mereka cukup hanya Menghasilkan Yang namanya Bisnis plan Yang itu Nanti akan Mereka Presentasikan Di depan Investor Masing-masing Nah itu mungkin Pengambilan nilai Akhirnya Jadi setiap jurusan Mungkin beda-beda Memang ada yang tidak ada menggunakan skripsi dan tidak menggunakan tesis Tapi kalau disertasi saya gak tau ya Itu pasti kayaknya Kalau S3 ya Gitu Oke Mungkin Dulu Itu pasti mungkin Ternyata di bagian Tadi Ya kalau ada skripsi Gimana Itu lulus yang Ambil nilai dari mana Oh gitu Oke Mungkin Aku cerita sedikit ya Dulu waktu Aku baru Sekali masuk Kuliah di Malaysia Itu aku mengambil Mutsi Mutsi yang aku bilang tadi Sebelumnya itu 40 SKS itu Full di kelas Tapi 40 SKS Tapi 6 Dari 40 itu 6 SKS Aku mengerjakan Project Paper Project Paper 1 Dan Project Paper 2 Yang itu Sama dengan tesis ya Cuman Ada perbedaan lah Antara yang memang Ngambil tesis Sama yang Project Paper Project Paper aja ya Mungkin kemarin Banyak isunya Kayak bilang Kok ngambil Mutsi sih Nanti gak Gak diakui loh Di luar Eh di Indonesia Kayak gitu kan Nanti Ijazahnya Gak bisa Distarain nih Gak bisa ini Itu gitu Gak lo dong Kok bisa gitu ya Kok bisa gitu ya Distarain nih Yang kemudian Pas kuliah Segera kamu ke kampusnya gimana Kalau di Indonesia Kan memang harus Harus formal Harus topan Ketikiran Yang muslim pakai jebab Bagi ceweknya Terus kalau neng muslim Ya ting Sepan gitu kan Kayaknya sama aja sih Kita ngomongnya Di kampus aku ya Gak tau kalau di kampus yang lainnya Di kampus yang aku pernah Pengalaman aku sendiri Kalau untuk kuliah Itu Itu udah ada Aturannya di depan Wajib Berpakaian Wajib Berpakaian Sopan Santun Sopan dan tertutup Tentunya ya Oke Dibilang pakai jebab Rata-rata Semua orang Semuanya Yang muslim Pasti pakai jebab Ya Betul Di sana ya Kecuali mungkin yang non muslim Pakaiannya Boleh kaos Bebas Tapi kaos yang sopan Yang gak terbuka Atau gimana gitu Tapi kalau pakaian kita Gak ada yang namanya seragam Tetap Bebas Tapi tetap sopan gitu Ya kalau kita tengok Di media Itu kan Selalu ada Ada Macam ada Masalah 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 Tapi kenyataan Masalah Apakah ketika Orang Indonesia Bisa Ada Ini bagus pertanyaannya Kalau untuk pelajar Semua ya Orang Indonesia Kalau sejauh ini Ketika aku baru Masuk kuliah Alhamdulillah Mereka di Kelasku Teman-teman Itu Malah Seperti Nerima aku Malah Orang Indonesia Dimana Dimana tinggalnya Gini Gini Mereka Yang Nggak Nggak Ada Yang Namanya Menstandarkan Diri Oh Ini orang Indonesia Ini Membeda-bedakan Budaya Mereka Dimana Mereka Penasaran Loh Kamu ini Apa aja Yang seru Di Indonesia Apa aja Mereka Mereka jadi Lebih Ingin Tahu Mereka Jadi Ingin Lebih Tahu Apakah Apa Apa Saja Yang Kebiasaan Indonesia Budaya Gimana Makanannya Ini Itu Jadi Nggak ada Yang namanya Bully Nggak tahu Kalau Bully Membully Itu Mungkin Pribadi Masing-masing Ya Pribadi Masing-masing Ya Saya tekankan Kalau istilahnya Macam Bergado Dekat Social Media Tergantung Daripada Ya Masalahnya Disini Mbaknya Adalah Di Tempat Universitas Macam Yang Berpendidikan Sedangkan Orang Yang ngebully Orang Yang istilahnya Kayak Bergado Itu Pasti Tidak Berpendidikan Kalau Berpendidikan Tidak Mungkin Kayak Gitu Nah Aku Suka Itu Cari Makanan Di Indonesia Kas Indonesia Di Makanan Di Malaysia Masih Indonesia Masih Mudah Masih Mudah Tapi Mungkin Pasti Ada Kalau Makanan Mungkin Sesuai Lidah Kitab Cuma Ada Kariterinya Kalau Ngari Khas Indonesia Seperti Mi Aceh Mi Aceh Mi Aceh Ada Nasi Padang Makanan Padang Mungkin Mungkin Sebagian Besar Rata Rata Ada Mereka Di Malaysia Ada Makanan Indonesia Memang Ada Di Cokit Itu Salah Satu Tempat Yang Memang Rata Rata Menjual Makanan Khas Indonesia Kumpulnya Kayak Di Kampung Baru Itu Kumpulnya Para Makanan Khas Minang Kabau Minang Kabau Oke Oke Makan Nasi Padang Cuman Ya Itu Harganya Sesuai Dengan Tempat Tinggal Kita Disitu Betul Betul Sekian Dari Aku Oke Sudah selesai Tentang Pengalaman Di Malaysia Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Siap Menjadi Sebuah Inspirasi Untuk Kalian Semua Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Waalaikumsalam Wabarakatuh Alright guys Itulah Tadi Kesan Kesan Selama Di Malaysia Dan Yang Menarik Tadi Pasal Istilahnya Bully Membuli Ketika Di Social Media Itu Banyak Sekali Orang Yang Yang Mungkin Budak Budak Dekat Situ Yang Membuli Malaysia Mengijak Malaysia Dan Juga Dari Malaysia Mengijak Indonesia Dan Situ Kalau Kita Lihat Komentar Komentarnya Itu Macam Tak Berfaedah Mereka Nah Ketika Mbaknya Ditanya Bagaimana Istilahnya Orang Malaysia Terhadap Orang Indonesia Di Sana Dan Rata 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 Semuanya Baik Baik Dan Ketika Kita Pergi Kesana Pasti Kita Dialuh Alukan Pasti Kita Macam Ditunggu Kedatangannya Macam Dan Saya Tak Faham Juga Kenapa Mereka Senantiasa Bergaduh Di Social Media Terutama Facebook Waduh Gak Ngerti Juga Tapi Mungkin Itu Pemanis Bagi Kita Kita Pengen Tahu Ternyata Kayak Gini Di Social Media Malaysia Begini Begini Tapi Kenyataannya Ketika Kita Datang Ke Malaysia Orang Malaysia Datang Ke Indonesia Maka Disitu Eh Di Social Media Macam Ini Kenapa Aslinya Macam Macam Apa Ya Tak Sangka Kalau Orang Indonesia Macam Kalau Orang Malaysia Macam Baik Semua Baik Kepada Kita Semua Macam Itu Oke Terima kasih Dari Tengok Video Ini Tetap Jaga Persaudaraan Kita Karena Kita Adalah Serumput Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax